Obelik Hills Ya hari ini Mami mau ajak kalian jalan-jalan ke Obelik Hills Assalamualaikum sayang-sayangku semuanya Ketemu lagi ya di vlog jalan-jalannya Mami Yuni Wijaya Hari ini Mami mau ajak kalian jalan-jalan ke wisata yang lagi hits di Jogja Yaitu Obelik Hills Sebelum kita lanjut nonton videonya Untuk kalian yang belum subscribe Ayo like dan subscribe dulu ya sayang ya Obelik Hills Obelik Hills ini terletak di Desa Klumprit Blok 1 dan 2 Wuki Harjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Itimewa Yogyakarta Untuk jam bukanya Senin sampai dengan Jumat Itu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam Dan untuk weekend hari Sabtu dan Minggunya Buka mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam 9 malam sayang Sebelum masuk kita antri beli tiket dulu ya sayang ya Untuk hari Senin dan Jumat tiket seharga Rp20.000 Dan untuk hari weekend Sabtu dan Minggu tiketnya Rp25.000 per orang Sekarang kita masuk ke area wisatanya Dan ini waktu saya datang itu sekitar jam 5an ya sayang ya Atau menjelang makhrib Jadi masih kelihatan ya pemandangan Di bawah sana yang begitu cantik Tapi untuk view lampu-lampunya Mungkin menunggu agak nanti ya sayang ya Dari atas ini view-nya memang benar-benar cantik sayang Karena obelik hill ini benar-benar ada di pucuk gunung Ngeri tripnya kesini guys Jadi untuk kalian yang mau ngetrip kesini ke obelik hill Itu dipastikan kendaraan prima ya Atau dicek semuanya Agar bisa naik ke atas sampai ke ujung sini Dan jalannya juga sepi Jadi harus hati-hati Kalau bisa adalah barengannya ya sayang ya Obelik hills adalah tempat wisata kekinian Dengan pemandangan sunset Dari ketinggian Resto dan 30 spot foto ada disini loh sayang Obelik hills bisa dijangkau dalam 1 jam Dari kota Jogja Banyak sekali spot foto gratis disini ya sayang ya Tinggal pilih aja kalian mau yang mana Dan spot fotonya semuanya keren Benar-benar keren ini Obelik hills Oh iya untuk kalian yang mau wisata kesini dengan naik bus Itu tidak bisa naik sehingga harus parkir di bawah ya sayang ya Dan nanti ada satel ke obelik hills Dengan biaya 15 ribu per orang pulang perginya Di obelik hills ini Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar ya sayang ya Karena ada restoran pulen dan kopi ponti di obelik hills Standar seperti di mal-mal gitu lah ya Makanannya mulai dari 25 ribu dan minumannya mulai dari 7 ribu Jadi ya standar lah ya Untuk fasilitas lainnya di obelik hills ini yaitu Ada 3 mountain stand atau tenda putih raksasa berbentuk seperti 3 gunung Ada juga rock bar Tenda kuning biru yang terletak di tebing Tempat menikmati sajian dari Pullen the Cafe Ada juga picnic on the sky Tempat makan berupa dek kayu yang berada di ujung tebing Dengan pemandangan fantastik Juga ada floating deck Ada juga center court Tempat nyaman untuk menikmati alam di obelik hills Ada juga pergola seating Atau tempat berteduh dari terik sinar matahari sambil menunggu senja Terus ada lagi The Plasta of Star Yaitu area terbuka yang luas Dan dilengkapi dengan ratusan bean bag Untuk menikmati pemandangan sunset dan hambaran bintang Ada juga mushola on the rock ya sayang ya Karena ini wajib ada ya mushola Untuk kalian yang mau sholat itu harus wajib ada mushola on the rock Yaitu tenda untuk sholat yang terletak di puncak tertinggi obelik hills Dan yang terakhir ada gift shop Atau toko oleh-oleh yang menjual tas buatan tangan Bak tiah, produk skincare, dan lain-lain Jadi sudah sangat lengkap ya sayang ya Di obelik hills ini Terima kasih telah menonton! 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 di video-video Mami Yuni Wijaya salam silaturahmi sehat bahagia dan sukses selalu ya sayang ya thanks for watching like, comment, share and subscribe thank you assalamualaikum sayang